Di tuding terlibat dalam penetapan tersangka Lukas NMB, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mensomasi tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Mantan Kaba Intelkam ini menilai tuduhan yang disampaikan itu sebagai wacana kosong, tidak berdasar, dan berpotensi pencemaran nama baik. Paulus mengingatkan tim kuasa hukum Lukas NMB agar tidak sembarangan berbicara. Ia juga berpesan untuk menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Sebagai sesama putra asli Papua, Komjen Purnawirawan Waterpau menyebut perilaku koruptif pejabat Papua sangat merusak citra generasi muda Papua ke depan. Gerah namanya disebut-sebut oleh kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Purnawirawan Paulus Waterpau melayangkan somasi. Bagaimana proses somasi ini berjalan dan apa implikasinya? Jika tidak direspons, kita akan mengulasnya bersama dengan Pakar Hukum Pidana, Prof. Suparji Ahmad. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Wilson. Baik, Prof. Ini somasi sudah dilayangkan dan diberikan waktu 2x24 jam. Jika tidak ada respons, seperti apa ini kelanjutannya nantinya, Prof? Ya, kelanjutannya sangat tergantung dari yang memberikan somasi. Apakah akan menempuh jalur hukum atau akan mengeluarkan somasi yang kedua. Jadi somasi ini kan peringatan, keguran ya, supaya orang yang diberikan somasi tadi memperbaiki apa yang telah dilakukan. Mungkin juga minta maaf apa yang telah disampaikan atau kemudian juga bisa mencabut peringatan sebelumnya. Jadi sangat tergantung dari substansi yang ada dalam somasi tersebut. Tentunya ini adalah satu hak yang mungkin saja merasa dirinya dicemarkan nama baiknya karena disebut-sebut bagian dari misalnya proses hukum ini yang tidak berjalan sesuai dengan kepentingan dari misalnya pengecara atau kemudian klaimnya. Maka muncullah pernyataan-pernyataan adanya orang-orang tertentu yang dianggap terlibat. Nah, orang yang dianggap terlibat tadi itu kemudian merasa tercemar nama baiknya maka mengajukan somasi. Nah, tahap berikutnya adalah memang ini kalau ini diabeikan begitu saja maka akan memelola konsekuensi misalnya dia akan bikin pengaduan tentang terjadinya penyebaran nama baik kepada kepolisian untuk kemudian dilakukan penyelidikan apakah memang ada peristiwa pidana atau tidak. Tentunya harapan saya pribadi bahwa somasi ini dipatuhi, diikuti dan kemudian dilakukan klarifikasi supaya tidak melebar ke sana kemari mengingat ini adalah fokus pada proses penegakan hukum mengingat adanya penetapan tersangka oleh KPK terhadap gubernur tadi ya maka untuk itu seharusnya dihormati proses hukum tadi itu dan ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku nah sekiranya ada keberatan akibat misalnya sakit maka dalam hal ini pastinya KPK yang akan menentukan apakah memang yang kesangkutan memang ada kendala untuk diperiksa tentunya bantuan dari tim kedokteran tim medis yang independen baik baik Prof ini misalnya tadi somasinya dari pihak kuasa hukum lukas NMB menyatakan bahwa ada ternyata bukti-bukti yang mendukung dari ucapan dari kuasa hukum lukas NMB ini lantas seperti apa kedepannya apakah kemungkinan-kemungkinannya tetap akan dituntut oleh Waterpau atau mungkin justru malah si kuasa hukum dan lukas NMB ini yang ternyata memberikan bukti jika ternyata ada indikasi untuk menurunkan lukas NMB dari jabatannya tidak terbukti tidak ada alat bukti tidak ada barat bukti yang mendukung maka ini bagian dari misalnya fitnah dan kemudian bisa dikategorikan pencemaran nama baik maka yang bersangkutan bisa mengadukan kepada aparat penggabung namun sebaliknya bisa juga kalau kalau pengacara itu punya bukti apa yang disampaikan adalah fakta dan kemudian tidak ada satu apa fitnah apapun tetapi betul-betul yang disampaikan adalah dukungan dengan data-data yang cukup maka tentunya dia bisa sebaliknya sebaliknya menganggap pihak yang melapor misalnya yang melakukan somasi melakukan somasi telah dianggap mencemarakan nama baik juga jadi ini adalah semuanya tergantung dari alat bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak namun demikian kan proses hukum telah dimulai dalam arti kedua belabia ini antara pengacara dan pejabat jumur tadi dimana pejabat gubernur telah mengajukan somasi maka kalau ini tidak diikuti ada kemungkinan ada dugaan kuat akan berlanjut pada pada proses laporan atau pengaduan kepada kepolisian harapannya adalah ini tidak sampai ke situ karena sekali lagi proses penegakan hukum karena pencemaran nama baik ini tidak mudah ya tidak mudah mengingat mengukur seseorang tercemar itu kan harus jelas ya jelik materialnya atau akibat dari pencemaran nama baik ini tidak mudah termasuk pasal yang seringkali sebut abu-abu pasal yang karet menurut interpretasi baik nah somasi ini kan memang biasanya berujung dengan pencemaran nama baik lantas seperti apa bukti yang dibutuhkan Prof sehingga tadi tidak abu-abu seperti itu kasusnya bisa jelas ya bagi yang merasa pencemaran nama baiknya ya yang telah memulai dengan somasi tadi itu maka tentunya harus menyiapkan menyiapkan ya alat bukti misalnya apa misalnya tentang surat atau tentang bukti-bukti pernyataan yang di somasi tadi itu pernyataan yang di somasi tadi itu misalnya menuduh yang bersangkutan nah itu harus disiapkan alat bukti tadi itu kemudian yang kedua akibat dari pernyataan tadi itu harus disiapkan juga tentang alat bukti bahwa misalnya telah rusak reputasinya ya telah rusak nama baiknya sehingga kemudian namanya tercemar nah disini juga adalah alat bukti yang harus disiapkan nah pada sisi yang lain adalah juga saksi-saksi yang mendukung ya yang saksi-saksi yang mendukung tentang adanya bukti pencemaran nama baik termasuk juga alat bukti petunjuk atau kemudian keterangan ahli atau kemudian dari pihak-pihak lapor itu sendiri jadi kalau dalam konteks semasi atau konteks misalnya satu pengaduan tetap semuanya mendasarkan pada alat bukti di mana alat bukti tetap mengacu pada UHAT ya 184 kemudian pula bisa mengacu pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang berkaitan berkaitan dengan misalnya dokumen-dokumen yang digunakan untuk mencemarkan nama baik ini ini adalah alat bukti yang harus disiapkan oleh pihak yang merasa tercemat nama baiknya baik prof lantas sebenarnya biasanya somasi ini apakah memang ujungnya semuanya mengarah ke pencemaran nama baik atau mungkin ada pelibatan hukum lain prof halo ya prof sepaji mendengar suara kami ya siap prof biasanya somasi ini ujungnya apakah memang selalu kepada pencemaran nama baik atau ada hukum lain prof ya saya kira ada mungkinan nanti akan selesai dengan cara keluargaan dalam arti di luar pengadilan misalnya yang bersangkutan minta maaf yang bersangkutan mengklarifikasi yang bersangkutan mencabut pernyataannya yang bersangkutan tidak ada maksud mencemarkan nama baik jadi ada kemungkinan seperti itu karena memang pada dasarnya adalah ini ini adalah peringatan keguran kepada yang bersangkutan untuk ya mengkoreksi apa yang telah dilakukan dan hati-hati untuk membuat pernyataan tetapi mekanisme misalnya pendekatan pendekatan restoratif justice artinya mengembalikan atau memulihkan ya dalam hal ini misalnya dianggap korban lah tarilah seperti itu si pelapor dalam hal ini dengan cara minta maaf maka itu bisa selesai dan kebanyakan juga ditempuh pola seperti itu ya ada semasi ikuti semasinya kemudian tercapai ya perempakatan perdamaian maka kemudian berakhirlah disitu semasi tetapi pada sisi yang lain kalau merasa yang yang dilaporkan atau yang disomasi tadi maaf itu bersikukuh yakin betul yakin betul yakin betul bahwa dia adalah punya data punya fakta punya alat bukti maka berarti proses mediasi itu tidak tidak ketemu sehingga pada akhirnya sesuai dengan apa yang ada dalam somasi mungkin akan ditempuh mekanisme hukum berikutnya baik itu mengenai proses hukumnya tapi bagaimana dengan jika ternyata ini kuasa hukum sedang ada klien dia membela meskipun belum masuk dalam persidangan tapi apakah kuasa hukum ini juga bisa dituntut dalam proses hukumnya dan dengan kasus lain seperti itu Prof ya pada prinsipnya memang pengacara Agokat adalah provisi mulia ya provisi mulia yang antara lain diberikan imunitas ya kekebalan selama apa yang disampaikan itu adalah dilakukan dengan misikan baik dilakukan untuk kepentingan klien tidak melanggar peraturan perundang pertentangan dengan sumpahnya dengan janjinya atau dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam norma yang lain tetapi pengacara ketika dalam rangka dalam rangka kepentingan kliennya melakukan dengan etika tidak baik pertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka yang bersangkutan dapat diminta pertanggung jawabannya misalnya jelas dulu ada pengacara yang terkena karena obstruction of justice ya mengalang-halangi penyidikan karena membuat skenario-skenario yang pertentangan dengan fakta skenario-skenario pertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka ada konsekuensi logisnya pada persoalan pidana ya persoalan pidana ya mengalang-halangi penyidikan yang sering dikenal dengan obstruction of justice tadi itu jadi kekebalan imunitas tadi adalah ada batas-batasnya yaitu harus sesuai dengan kepentingan klien dan kuliah tidak pertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan dengan titik adu-grup dan kemudian tidak pertentangan dengan sumpah jabatan sumpah profesinya baik Prof ini kan sudah ada tudingan dari pihak kuasa hukum Lukas NMB yang menyatakan bahwa mungkin ada keterlibatan seseorang ini yang diduga Waterpau ini dalam proses penahan atau penetapan tersangka terhadap Lukas NMB ini apakah Anda melihatnya memang dalam proses hukum ini ada unsur politik di dalamnya yang dinilai untuk menjatuhkan Gubernur Papua Lukas NMB ya menurut saya sinyalmen atau indikasi tadi tidak cukup alat bukti dan saya kira KPK bekerja secara independen ya KPK bukan alat politik KPK bukan alat kekuasaan KPK adalah bekerja berdasarkan fakta berdasarkan perbuatan-perbuatan berdasarkan alat bukti alat bukti yang dimiliki jadi kalau kita menganggap bahwa ini adalah kriminalisasi atau kemudian politisasi dan menempatkan KPK sebagai instrumen politik maka saya kira ini akan mendegradasi proses penegakan hukum dan KPK sebagai lembaga independen tentunya sangat-sangat sangat besar taruhannya kalau sampai terlibat dalam persoalan itu jadi menurut saya kita harus melihat pada perspektif murni hukum bahwa memang ada perbuatan ada fakta kemudian ada alat bukti dimana perbuatan dan fakta alat bukti tadi menurut unsur yang sementara ini disangkakan kepada yang bersangkutan nah disitulah ada kesempatan yang bersangkutan dipanggil untuk melakukan klarifikasi untuk melakukan pembelaan sehingga tidak muncul fitnah tidak muncul berbagai macam spekulasi jadi kalau memang ada anggapan kritisasi atau kriminalisasi maka pada kesempatan pemeriksaan itulah dibuktikan disini lah hal penting bagaimana sebuahnya bekerja secara proporsional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki tidak memproduksi opini narasi yang pada akhirnya menimbulkan spekulasi-spekulasi baru dan justru kontrapuduk dengan niat proses penegakan hukum tadi baik kita harapkan Gubernur Papua Lukas NMB ini bisa mengikuti proses hukum yang berlangsung sehingga tadi tidak ada spekulasi yang berjalan lebih lanjut terima kasih Prof. Suparji Ahmad Pakar Hukum Pidana telah bergabung bersama kami di MNC News Now terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih